Tipe-tipe bis di Indonesia, sudah ada regulasinya berdasarkan ukuran, tinggi, dan gross vehicle weight atau GVW. Misalnya bis besar, yang secara regulasi dikategorikan sebagai bis yang memiliki GVW lebih dari 8 ton sampai dengan 16 ton, diperbolehkan memiliki panjang maksimal hingga 12 meter. Di atas bis besar, ada kategori bis maksi, yang secara regulasi dikategorikan sebagai bis yang memiliki GVW lebih dari 16 ton sampai dengan 24 ton, diperbolehkan memiliki panjang maksimal hingga 13,5 meter. Hal ini disesuaikan dengan regulasi dari pemerintah, sesuai dengan arahan keselamatan bagi kendaraan penumpang dan niaga. Kelebihan dari bodi bis tinggi, adalah volume bagasi yang tersedia bisa lebih besar dan luas, bahkan cukup untuk mengangkut motor. Hal ini sangat diperlukan bagi perusahaan otobis, di mana selain membawa para penumpang, bagasi yang cukup luas dan tinggi, juga bisa dipakai untuk membawa paket. Beberapa karoseri seperti karoseri Laksana dari Ungaran, dan karoseri Adiputro dari Malang, telah mengembangkan bodi bis alternatif, agar para pengusaha otobis bisa mendapatkan bis dengan bagasi luas, namun tetap menggunakan sasis bis yang relatif lebih terjangkau. Bodi bis SR2 Transporter buatan karoseri Laksana, dan bodi bis MHD buatan karoseri Adiputro, adalah dua bodi bis yang memiliki bagasi cukup luas dan cukup tinggi. Ada berbagai jenis bodi bis yang beredar di Indonesia, mulai dari Heidecker atau HD, Super Heidecker atau SHD, sampai dengan jenis bodi bis tingkat. Setiap bodi bis, memiliki spesifikasi dan regulasinya masing-masing. Misalnya, bis HD dengan ketinggian bodi antara 3,5 hingga 3,7 meter, bisa dipasang ke sasis bis dengan GVW sampai dengan 16 ton. Sedangkan bodi bis SHD dengan ketinggian 3,8 hingga 3,9 meter, bisa dipasang ke sasis dengan GVW lebih dari 16 ton, dan memiliki bagasi yang ekstra luas, bahkan bisa masuk motor. Namun ke depannya, sasis bis dengan GVW 18 ton, tidak akan diperbolehkan lagi, untuk dipasangi dengan bodi bis maksi seperti SHD. Padahal sasis dengan GVW 18 ton ini, menggunakan suspensi udara tipe white, yang bisa menopang bodi yang berat serta panjang. Ekspor manajer karoseri Laksana, Bapak Weri Yulianto mengatakan, bahwa memang nantinya sasis bis dengan GVW hingga 18 ton, hanya boleh memiliki panjang maksimal 12 meter. Hal ini juga dikonfirmasi oleh sales staff karoseri Tentrem, yaitu Bapak Dimas Raditya, yang juga mengatakan hal serupa. Kedepannya, sasis bis dengan GVW hingga 18 ton, tidak akan bisa lagi dibuat bodi bis super tinggi. Untuk bis dengan bodi tinggi lebih dari 3,7 meter, harus menggunakan sasis bis yang memiliki GVW 24 ton, atau biasa disebut sasis bis Tronton. Regulasi terbaru mengenai tinggi kendaraan penumpang ini, sedang dalam kajian pemerintah.